Halo guys, welcome back to my channel and welcome to this video. Di video kali ini, gue mau review tentang skincare lainnya dari The S.A.M. yang Jeju Fresh Aloe. Dan seperti kalian tau, ya produk dari The S.A.M. yang Jeju Fresh Aloe khususnya untuk Aloe Vera Gel-nya itu bener-bener sangat amat membantu gue untuk bisa nyembuhin jerawat di wajah gue. Dan seperti ini dia hasilnya, jadi kalau misalkan kalian penasaran, jangan kemana-mana, tetap di sini dan kita akan mulai ke videonya. Oke teman-teman, jadi ini dia semua lengkap banget skincare lainnya dari The S.A.M. yang Jeju Fresh Aloe. Kandungannya semuanya mengandung Aloe Vera, udah pasti lidah buaya. Dan kalau misalkan penasaran, gue akan bener-bener coba jelasin ke kalian dan nanti gue akan selipin videonya pada saat gue pake semua produk ini. Jadi, yang pertama kita akan bahas dulu kandungan yang sangat amat bisa bantu untuk merawat wajah, yaitu lidah buaya. Pertama-tama gue bakal bahas tentang ekstrak dari kandungan yang ada di skincare lain The S.A.M. ini, yaitu lidah buaya. Kenapa sih lidah buaya? Apa sih manfaatnya? Untuk semua jenis kulit, dia bisa bantu meremajakan kulit, mengencangkan kulit, menghilangkan flek-flek hitam, bisa membantu untuk menenangkan kulit yang terbakar, atau dia bisa meredakan rasa nyeri pada kulit yang radang. Terus udah gitu, dia bisa bantu untuk bener-bener menenangkan wajah karena dia ada cooling-nya itu, atau shooting-nya. Produknya apa aja sih? Semuanya lengkap banget, mulai dari sabun, toner, essence, pelembab, krim, sampai ada SPF atau sunblock, terus ada cushion. Pokoknya semuanya deh ada. Jadi, saya punya Jeju Fresh Yellow Cleansing Foam yang mengandung ekstrak dari lidah buaya pulau Jeju di Korea. Dan dia bisa bantu untuk membersihkan, juga melembutkan wajah. Jadi, kamu tinggal keluarin aja produknya, tinggal 5 sas, dikasih air, terus dibasu. Dari The Sam punya 92% Jeju Fresh Yellow Toner. Nah, kenapa di sini selalu ada tulisannya 92, 99, 69, atau 89? Itu memang sesuai dengan kandungan yang ada di dalamnya. Jadi, intinya kalau gue pribadi, prefer pake toner itu pake tangan. Karena gue pengen jadi semua tonernya itu bisa meresap ke seluruh wajah. Dan bener-bener bisa bantu untuk satu, yang pasti toner fungsinya itu untuk mengecilkan pori-pori dan membantu mengembalikan pH di wajah. Jadi, kalau untuk kamu yang sering banget cuci muka dan takut pH di wajah hilang, tinggal pake toner dari The Sam ini. Dan ini yang unik adalah dia ada tutupnya lagi. Jadi, bisa dibawa kemana-mana. Travel friendly dan gak takut bocor dong, pastinya. Nah, kalau gue sih pribadi sekarang, karena itu dia, gue tau gue cocok banget sama produk yang mengandung lidah buaya khusus dari The Sam. Gue dari kemarin tuh sampe sempet kayak nyari-nyari gitu. Mulai dari essence, semua toner supaya istilahnya kandungan yang gue udah tau. Dan dia tuh bener-bener emang cocok di wajah gue yang berjerawat, pori-porinya gede, ya berminyak. Walaupun kandungan si lidah buaya bikin bantu melembabkan, tapi dia gak bikin nambah minyak di wajah gue. Dan yang pasti dia membantu untuk bisa kayak mengeringkan jerawat yang meradang, ya. Itu dia jagonya si lidah buayanya ini. Nah, saking lengkapnya skincare line dari The Sam ini, ya. Selain ada toner, dia juga ada essence, ada emulsion, ada krim, ya. Jadi untuk kalian yang selalu nyari, khusus untuk yang punya kulit seperti gue, yang pasti pori-pori gede, berminyak, berjerawat, atau acne prone skin, atau yang sering disebut juga kayak lebih sensitif. Kalau misalkan pakai produk baru, dia bakalan langsung keluar jerawatnya gitu. Dari The Sam, punya tiga nih, temen-temen. Nah, kalau untuk emulsion-nya ini kurang lebih dia pelembab. Kalau untuk krimnya, dia lebih kayak gel gitu, ya, temen-temen. Dan untuk essence-nya, dia sama sih, kurang lebih konsistensinya sama seperti pelembabnya ini. The Sam punya 80% Jeju Fresh Aloe yang essence. Nah, jadi gue udah gak perlu susah-susah lagi cari essence yang kandung aloe vera di mana. Dan biasanya kalau gue, pakenya itu 2 pompa dan gue ratakan ke seluruh wajah setelah gue pakai toner tadi dari The Sam yang aloe vera juga, ya. Nah, udah gitu. Kenapa sih gue nyarinin ini? Karena, ya itu dia. Dia bantu untuk melembabkan wajah, ya, temen-temen. Dan selain itu, dia juga bisa bantu untuk mengencangkan wajah. Jadi, kalau misalkan kalian penasaran, pengen tahu kayak apa sih, bener gak sih yang gue omongin atau yang gue ceritain kalian tentang manfaat dari lidah buaya itu sendiri, jadi kalian tinggal googling aja. Ya, banyak banget informasi tentang manfaat dari lidah buaya untuk wajah. Dan khususnya di skincare line The Sam ini, dia punya essence, ya itu dia bikin semangat banget ya kalau di gue. Jadi, gue udah gak usah pusing-pusing lagi, cari lagi, cari lagi. Ini udah ada lengkap banget skincare line dari A sampai Z semuanya ada. Nah, selanjutnya gue punya 86% Jeju Fresh Aloe Emulsion atau Pelembab. Jadi, nanti di akhir video gue bakalan bahas nih khusus tentang 80%, 86%, 92%-nya itu ya. Khusus untuk emulsion-nya ini, dia yaitu pelembab, ya, temen-temen. Jadi, kita tetap perlu pelembab untuk bisa menghidrasi, ya, supaya kadar minyaknya itu gak nambah keluar lagi. Dan kalau menurut gue, yang paling bikin gue senang banget itu adalah The Sam juga ngeluarin sunblock Jeju Fresh Aloe, dua macem, satu yang stick dan yang satu yang gel. Gimana gak senang, ya, karena ya itu dia. Kalian tau banget bahwa produk lidah gue dari The Sam ini bener-bener cocok di wajah gue. Dan ya itu dia, jadi gue udah kayak gak usah susah-susah lagi untuk nyari lagi, oh ya, sunblock-nya yang ini bikin jerawat gak ya? Nah, sunblock-nya yang itu nambahin komedo gak ya? Gak usah pusing lagi, karena The Sam tuh udah ngeluarin skincare, ya, yang Jeju Fresh Aloe. Pengalaman untuk gue pake antara yang gel sama yang stick adalah, ya, kalau gue pribadi, mungkin gue bisa nyaranin ke kamu yang kulitnya bener-bener sangat amat-amat-amat kering, karena untuk yang stick-nya, ya, ini, dia bener-bener bantu kayak menghidrasi banget, melembabkan dan melembutkan wajah, ya, temen-temen yang ini. Dan khusus untuk yang punya kulit sama seperti gue, berminyak, pori-porinya gede, berjerawat, ya. Nah, kalian bisa pake yang gel, karena dia kayak meresap ke wajah gitu, yang pasti gak lengket, walaupun dia warnanya putih, dia kayak gak jadi nambahin putih ke wajah. Nanti setelah diratain tuh dia jadi kayak halus aja, biasa, ya, temen-temen. Ini serius recommended banget, ya, temen-temen, untuk sunblock-nya. Jadi, kalian gak usah pusing-pusing deh, cari yang bakalan takut alergi, takut ini, takut itu. Udah, tinggal cari the same, ya, yang stick atau yang gel-nya aja. Nah, kalau menurut pendapat gue, ya, setelah penggunaan dari essence ini, ini enak banget essence-nya, dia cepet banget kayak ngeresap gitu ke wajah, dan yang pasti gak lengket, dan untuk emulsinya juga, karena kurang lebih kayak, apa sih, konsistensinya itu essence sama emulsinya, atau pelembabnya itu dia sama, ya, jadi bener-bener langsung kayak meresap ke wajah. Nah, khusus untuk yang krimnya, ini mungkin bisa gue saranin untuk kamu yang kayak kulitnya lebih ke kering, ya, atau dehidrasi, gitu, kalian bisa pake yang ini, yang krimnya, yang dari The Same, karena serius dia kayak bantu ngelembutin gitu, sama melembabkan, cuman khusus untuk gue yang punya kulit jenisnya berminyak, ya, gue pasti setelah pake ketiga ini, gue akan tap lagi pake powder, supaya yaitu dia cuma meng, apa ya, bantu dia nge-set gitu, karena yaitu dia mukanya tuh nanti beberapa jam kemudian bakalan keluar minyak, jadi kalau misalkan gak di-set, gak bakalan kuat di muka gue, ya, pastinya. Dan untuk yang berikutnya, gue tuh kayak dapet surprise dari The Same, tapi tuh gak beres-beres surprise-nya, ya. Jadi produk yang berikutnya adalah ini, ini namanya SPF 50% Jeju Fresh Elo Cooling Cushion. Jadi nih ya, setelah gue seneng banget dapetin sunblock-nya, gue seneng banget karena dia ada cooling cushion. Kenapa gue seneng? Seperti kalian tau, gue kurang kayak, kurang oke gitu ya, dengan yang namanya cushion-cushion, tapi kalau sama yang satu ini tuh, itu dia, setelah semua cerawat hilang, ya, bekasnya juga udah memudar, gue sekarang kayak lebih pede untuk pake tampilan yang bener-bener natural, kadang-kadang sih memang gak pake makeup sama sekali, cuma pake powder aja udah, di-dust gitu aja. Seperti yang tadi gue bilang, pake emulsion, pake pelembab, pake krim itu, terus pake powder biasa yang translucent, beres, tinggal pake lipstick. Nah, sekarang di The Same tuh kan ada ini nih ya, temen-temen. Ini kenapa gue bilang kayak sangat amat menyenangkan buat gue, karena dia tuh tampilnya berbeda tipis ya, terus udah gitu dia yang pasti perfected uneven skin tone. Jadi untuk kamu ya, sama seperti gue, gue juga gak punya kulit wajah yang bener-bener perfect banget gitu ya, kadang-kadang di sebelah sini ada merah gitu kan, kadang-kadang di sebelah sini ada hitam gitu. Nah, kalo pake ini, karena dia tuh satu warna, warnanya natural gitu, jadi bisa dipake dari warna kulit yang light sampai ke medium ya, temen-temen. Dan tidak akan bikin tampilan wajah itu jadi kayak abu-abu, karena dia setelah dipake itu jadi warnanya jadi kayak natural gitu, temen-temen ya, dalemnya seperti ini. Tuh, kayak gini. Jadi kalo di pennya ini ya, kalo menurut dapet gue dengan mata ya, langsung diliat, karena kalo di kamera kayaknya putih banget, ini gak terlalu terang gitu ya, temen-temen. Dan dibilang gelap ya juga gak gelap ya, kayak gini. Ini kan, nih kulit gue, tuh. Kalian bisa liat. Itu lebih kayak gak ada warna gitu, temen-temen. Tuh, kayak gini. Jadi setelah ditepuk-tepuk ya, itu dia jadi kayak nyamain warnanya sama warna kulit kita, tapi dia kayak, apa ya, ini kayak di tangan gue kan kayak banyak urat-urat atau warna hijaunya gitu, dia jadi kayak menghaluskan warna hijaunya itu, ya, terus si kulit jadi kayak lebih seger, lebih cerah, itu dia ya. Kayaknya semua orang pengen deh punya kulit yang lebih seger, lebih cerah gitu ya, yang pasti ya itu dia. Kalo gue gak pernah suka pake sesuatu yang kayak keputihan gitu, gue lebih suka yang natural kayak gini. Tuh, seperti kalian liat. Kayak gini hasilnya si cooling cushion-nya ini. Nah, kenapa dia dibilang cooling cushion? Karena itu dia wanginya enak, yang pasti seger. Kalo pas dipake tuh dia jadi kayak seger gitu ke wajah, seperti kalian tau, manfaat dari lidah buaya, itu dia, menenangkan atau shooting. Dan, itu produk yang sangat terakhir dan tidak kalah pentingnya. Jeju Fresh Yellow dari The Same mengeluarkan juga 93% Jeju Fresh Yellow Mist. Gimana gak bikin seneng gak ya? Nah, khusus untuk setting spray yang gue pake, biasanya kan yang mattifying, karena dia bantu untuk bisa mencegah si minyak keluar. Nah, selain itu, ya, biasanya gue pake setting spray itu yang tidak terlalu bikin matte ke wajah, tapi dia bisa bantu untuk kayak menyamarkan si pori-pori di wajah ya, setelah pake semua powder itu kayak terlalu powdery kan di wajah. Nah, biasanya gue semprot lagi pake setting spray yang mahal itu, karena dia kayak bantu menghidrasi wajah gue, ya. Dan itu dia, jadi gue kayak kepikiran gitu, yauduh, mahal banget gitu ya. Tapi sekarang, gue seneng banget, karena dapet mist dari Jeju Fresh Yellow dari The Same ini. Dan ini dia kayak tiba-tiba, hi, I'm coming, gitu. Terus gue bakalan bantu lu, nemenin lu lagi, bikin seger wajah, dan yang pasti kandungannya itu, jadi yang pasti intinya kandungan aloe vera di wajah gue itu bener-bener cocok, bener-bener soothing, bener-bener menenangkan, dia bantu jerawat gue jadi tenang, bantu jerawat gue jadi kering, tapi tidak bikin kering seluruh wajah gue. Sekarang gue coba semua ya, temen-temen, sampai ke sunblock-nya yang jelnya juga coba. Serius, si beruntusannya itu disini kering, jadi rasanya itu kayak kalian punya bekas jerawat, ya, yang udah pecah, itu kayak ada kering gitu. Ini tampilan wajah gue udah didapat ya, temen-temen. Nggak ada kering sama sekali. Ini dia, si beruntusannya itu dia, yang sebelah sini udah mempes. Nah, kalau yang sebelah sini, dia kayak ada kering gitu, ya, kayak udah bakalan sembuh, Alhamdulillah nih. Nah, kayak gitu, temen-temen, kalau dari deketnya, ya, tampilan wajah gue. Terus, gue mau bahas tentang kandungan, atau semua tulisan yang ada di botol-botolnya skincare lain dari Jeju Fresh Yellow, The Same ini, ya. Ini kan macem-macem banget ya. Nah, kenapa dia 92%? Karena dia pengen memastikan bahwa si toner itu nggak terlalu kental banget, ya. Kalau dibikin kayak 99% nanti, jadi kandungannya bukan toner. Dia jadi aloe vera gel gitu ya, temen-temen. Nah, itu dia. Dan biasanya gue pake ke tangan gitu, langsung gue tepuk-tepuk si tonernya ini, supaya semua kandungan vitamin dan lain-lainnya itu bisa langsung keserap di wajah. Dan yang pasti, kenapa dia 92%? Karena itu dia, ya. Selain dari aloe vera, dia ada kandungan vitamin dan lain-lainnya. Nah, begitu juga dengan mistnya. Ini 93%. Dan untuk emulsion essence juga krimnya, ya. Ini juga dia beda-beda. 86%, 89%, dan 80%. Karena selain dari ekstrak aloe vera, ini juga ada kandungan vitamin dan lain-lainnya itu, ya, temen-temen. Jadi, intinya seperti itu. Kenapa tulisan si ekstraknya itu, ya, persenannya itu, dia beda-beda. Karena tergantung dari banyaknya jumlah ekstrak aloe yang dimasukin ke dalam produk ini, ya, temen-temen. Jadi, ini bener-bener kayak transparan banget. Kalian bisa tahu berapa banyak sih aloe veranya. Bukan kayak, oh iya, ini ada aloe veranya, tapi dia nggak tulisin, ya, kadarnya berapa banyak. Begitu, ya, temen-temen. Kenapa tulisannya itu beda-beda. Karena memang kandungan ekstrak dari aloe veranya juga memang beda-beda. Mudah-mudahan itu udah semua yang bisa gue kasih tahu ke kalian dan mudah-mudahan sih kayak reviewnya bisa jelas dan bisa nyampe ke kalian karena baru pakai seminggu, ya. Cuman, ya, itu dia. Gue bisa ngerasain di beruntusan ini. Jadi, gue pengen banget sharing, pengen cepet-cepet sharing supaya nggak ketinggalan karena ya, itu dia. Gue harus cepet upload takutnya keburu natal. Jadi, gitu aja temen-temen sharing gue tentang produk dari The Sam yang skincare line dari Jeju Fresh L.O. yang pasti mudah-mudahan sih bermanfaat dan yang mudah-mudahan kayak nambah informasi untuk kamu. Oke, temen-temen. Mudah-mudahan kamu suka. Yang pasti, kalau suka, jangan pernah lupa di-like dulu ya videonya. Subscribe ke channel ini. Aktifin notification bell-nya dan jangan pernah lupa bahagia. Dan gue ingetin kalau di Instagram gue lagi ada giveaway dan kalau misalkan kalian pengen ikutan cus langsung ke Instagram gue yaitu at sediaulia. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye! Mwah! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax